Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Bahagia kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraja Edisi Kamis 20 Oktober 2022 Mari kita terlebih dahulu berdoa Kita berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Jikalau Tuhan sudah boleh membangunkan kami hari ini Menemui hari yang baru Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami Bahkan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan Terima kasih Tuhan Kami bisa berjumpa Lewat Renungan Harian Kiranya Tuhan jamah hati kami Untuk mengerti firmanmu Untuk kami jadikan sebagai penuntun Dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dan secerusnya Bersabdala ya Tuhan Karena sesungguhnya kami sudah siap untuk membaca firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan kita pagi hari ini dari 2 Timotius pasal 3 Ayat 1 sampai ayat 9 Keadaan manusia pada akhir saman Ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang Mereka akan membual dan menyembongkan diri Mereka akan menjadi pemfitnah Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih Tidak memperoleh Tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi Tidak mau berdamai Suka menjelekkan orang Tidak dapat mengekang diri Garang Tidak suka yang baik Suka menghianat Tidak berpikir panjang Berlagak tahu Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah Secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Sebab diantara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup Ke rumah orang lain Dan menjerat Perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa Dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu Yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Sama seperti Yanes dan Yambres Menentang Musa Demikian juga mereka menentang kebenaran Akal mereka bobrok Dan iman mereka tidak tahan uji Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres Kebodohan mereka pun Akan nyata Bagi semua orang Demikian Firman Tuhan Tema kita hari ini Cinta Tuhan dan Cinta diri Ungka Malik Puang Sikap cinta diri Yang berlebihan telah nampak Sejak peristiwa kejatuhan manusia Ke dalam dosa Oleh karena lebih Mementingkan dirinya sendiri Daripada Penciptanya Maka manusia jatuh ke dalam dosa Situasi ini digambarkan dengan Ungkapan Cinta diri Yang berlebihan Adalah akar Kejahatan Inilah yang diseroti oleh Rasul Paulus Sekaligus Mengingatkan Timotius Termasuk semua orang percaya Untuk tetap teguh dalam posisinya Sebagai orang Yang telah ditebus Oleh kasih Allah Dalam Yesus Kristus Mungkin kita bertanya Apakah cinta diri Tidak diperbolehkan Dalam kekristianan Tentu bukan itu yang dimaksud Kitab suci Mencintai diri sendiri Lebih dari mencintai Tuhan Itulah yang menjadi masalah Cinta diri yang benar Adalah cinta diri Yang dibangun berdasarkan cinta Kepada Tuhan Jika Tuhan mencintai semua orang Maka wajib Hukumnya bagi saya Untuk hidup dalam cinta Tuhan Yang mencintai semua orang Inilah kasih kepada Tuhan Dan kasih kepada sesama Hubungannya menjadi dasar Kehidupan Kristiani Bagaimana dikira terjadi Seperti yang dikatakan Dalam bacaan kita Bahwa orang-orang dalam jemaat Lebih mencintai diri sendiri Dan tidak segan Mencelakakan orang lain Jawabannya Tentu karena cinta diri Lebih besar daripada cinta Kepada Tuhan Bagaimana dengan kita Apakah cinta kepada Tuhan Masih menjadi dasar Dalam kehidupan kita Rasul Paulus mengingatkan Akan datang masa yang sukar Dalam kehidupan Umat Tuhan Dimana manusia hidup Egoisme Jika masa itu datang Apakah yang harus kita buat Renungkanlah cinta Tuhan Dan hiduplah di dalamnya Supaya engkau jangan terkungkung Oleh kejahatan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firmanmu Yang Tuhan sudah Perdengarkan bagi kami Pagi hari ini Kami Bersyukur Kami datang disapa Oleh firmanmu Untuk mengajari kami Mencintai Tuhan Terlebih dahulu Baru mencintai diri sendiri Dan sesama Kiranya melalui firmanmu Pagi hari ini Tuhan Umat-umatmu Tetap senantiasa Dalam menjalani kehidupannya Selalu Mencintai Tuhan Lewat apapun yang dilakukan Dan tetap senantiasa Melakukannya dengan suka cita Kami berdoa Buat umat-umatmu Yang saat ini Di dalam tugas Aktivitas mereka Sepanjang hari ini Tuhan sertai Tuhan lindungi Agar boleh mereka Beraktivitas dengan baik Seturut dengan kehendakmu Kami berdoa Buat orang-orang Yang dalam kelemahan tubuh Orang-orang yang kami kasihi Baik yang Ada di rumah sakit Maupun yang ada di rumah Masing-masing Tuhan engkau pakai Para medis Dan juga obat Makanannya dikonsumsi Kiranya semuanya itu Mendatangkan berkat Kesembuhan bagi mereka Kami doakan Buat para lansia Di dalam menjalani Masa tua mereka Tuhan sertai Berikan dia semangat Iman Kepada Tuhan Untuk tetap senantiasa Selalu berpengharapan Sehingga mereka pun Tetap senantiasa Dalam lindungan Kasih pemeliharaan Tuhan Kami berdoa Buat pelayanan Yang dilakukan Setiap umat-umat Tuhan berikan dia Hikmatmu Agar pala pelayanan Tuhan boleh melayani Dengan penuh Sukacita seturut Dengan kehendak Tuhan Kami juga berdoa Tuhan Buat bangsa Negara kami Berkati para Pemimpin kami Agar boleh Mengarahkan Bangsa ini Dengan baik Dan Dengan tuntunan Kuasa Tuhan Damai sejahtera Daripadamu Tetap senantiasa Boleh umat-umat Tuhan Rasakan Dalam menjalani Kehidupannya Terima kasih Untuk semua Kebaikan Bagi kami Sekalian Ya Tuhan Ampuni Segala dosa Kesalahan kami Terima doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian Renungan Harian Toraya Hari ini Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati kita Terima doa kami